Halo Sobat Pinch, Pencinta Aviary, Jumpa lagi di Antiquest Channel Pada kesempatan kali ini, saya mau menunjukkan beberapa koleksi kandang rujit yang merupakan burung hasil hybrid dari genus Loncura yang pernah dan masih dimiliki kandang rujit Baiklah, kita mulai dari yang terbaru Ini merupakan hasil hybrid dari emprit jawa jantan dengan betina emprit jepang jambul Kita bisa lihat bahwa dari 6 ekor anakan, semuanya memiliki warna paduan dan hasilnya nampak seperti warna panda Dan, anakan yang memiliki jambul hanya 2 dari 6 ekor Berarti, persentasinya sekitar 33% Dan perlu diketahui bahwa anakan yang tidak memiliki jambul Mereka memiliki gen indukan jambul Jadi, jangan heran ketika mereka beranak cucu akan ada keturunannya yang jambul Padahal secara fisik mereka tidak memiliki jambul Baiklah, selanjutnya adalah hybrid peking dengan palida Di beberapa konten saya yang terdahulu, saya mengira ini merupakan bondol kaji PS bondol jawa Tapi, ternyata indukan merupakan bondol palida Dan dilihat dari suara anakan, saya sangat yakin bahwa pejantannya adalah bondol peking Pada saat ini, saya sedang mencoba memasteri burung-burung ini Dan, begini cara saya memasteri input Yaitu dengan memisahkan mereka dan menutup dengan krodong yang transparan Walaupun tidak menjamin 100% Tapi, saya tetap menggunakan cara ini pada saat memasteri input Oke, selanjutnya adalah anakan bondol peking dengan input Jepang Sangat sedikit sekali informasi dari burung ini Soalnya, sebelum mutasi burung ini sudah berpindah Kepada tuannya yang baru Tapi, diketahui bahwa burung ini sebelum mutasi Sangatlah terlihat cantik Dengan tampilan seperti peking Memiliki jenggot putih Ada juga bondol jawa jambul S3 Atau filial ketiga Ini merupakan burung hibah Dan ini masih perlu penyempurnaan Agar tampilan warna dan bentuk dari bondol jawa dengan jambul di kepalanya lebih sempurna Mungkin, saya akan melakukan hybrid dengan teknik transmutasi Tapi, cara ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar Agar menghasilkan anakan yang sesuai dengan harapan Yaitu, bondol jawa berjambul Menurut teori Untuk menghasilkan hybrid dengan kualitas yang mendekati sempurna Itu membutuhkan minimal 10 tahun Metode transmutasi Memiliki kemiripan dengan Metode kawin silang Jenis kenari Secara perumusan sangat mirip Dan, teman-teman Jika penasaran Tentang metode transmutasi Saya akan mengupas Tuntas tentang teori transmutasi Yang menghasilkan hybrid Tentunya di konten yang lain Oke, yang terakhir adalah hybrid bondol peking Dengan bondol jawa Ini juga merupakan hasil hibah Dan diketahui jenis kelaminnya adalah betina Tapi, burung ini merupakan salah satu korban Akibat cuaca ekstrim di awal tahun 2020 lalu Jadi, burung ini sudah tidak ada sekarang Burung ini tidak kalah cantik dengan burung hybrid yang lain Dengan memiliki warna hitam pekat Seperti bondol jawa Akan tetapi memiliki batik seperti bondol peking Teman-teman bisa lihat sendiri dari fotonya Oke, saya cukupkan sampai disini Semoga Konten kali ini Yang sangat singkat Dapat menghibur teman-teman Dan juga menambah pengetahuan baru buat teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa kembali Dan salam sukses selalu Terima kasih